Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semuanya ketemu lagi dengan saya di HDS Tanaman Organic Channel apa kabar teman-teman mudah-mudahan teman-teman hari ini masih dalam keadaan sehat olafiat ya nah di kesempatan kali ini teman-teman video yang akan saya tampilkan adalah saya akan tur kebun di belakang rumah saya ini ya sekalian kita update tanaman saya apa-apa aja yang ada di kebun belakang saya kalau yang disana itu jangan diperhatikan teman-teman itu adalah kebun orang kebun jagung kemarin ya baru dipanennya kemarin itu jadi kebun kita cuma yang ini ya ini belakang rumah saya ayo kita langsung update tanaman saya oh iya tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya yang belum tekan subscribe-nya boleh ditekan subscribe-nya dulu ya teman-teman ditekan like-nya serta tanda loncengnya ya teman-teman sehingga teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya baiklah langsung kita ke tanaman yang mau saya tunjukkan di video ini teman-teman ini adalah pohon wortel ya dan ini adalah kembangnya bakalan menjadi bibit nantinya ya teman-teman ini dia sudah mulai pecah kembangnya dan tinggal menunggu kering ya ini juga di awal video sering saya tampilkan ini ya kembangnya ya buat teman-teman yang sering bertanda-tanya itu bunga apa pada saya sekarang saya jelaskan ini adalah kembang wortel oke kita lanjut teman-teman nah disini saya teman-teman saya disini ada pohon kentang ya ini kentang ya kentang kuning ya yang ini wow ini rindang sekali ya yang satu ini cukup rimbun ini wortel kuning eh wortel kuning kentang yang berwarna kuning ya nah disini ini baru muncul ya ini kemarin udah muncul tapi patah ya ini muncul lagi ini adalah kentang merah kita perhatiin teman-teman kalau kentang merah ini kentang merah sudah ada yang tinggi ya sudah ada yang besar kita perhatiin perbedaan warna daun serta batangnya itu berbeda ya ini kentang merah ini batangnya itu merah nah disetiap ketiak-ketiak daunnya ini nah ini ini dia berwarna merah dan ini adalah selada saya ini saya tumpang sari semua ya teman-teman nah ini juga kentang merah berbeda dengan kentang yang kuning ini kan teman-teman ini batangnya kan dia tidak merah ya biasa gitu nah kita lanjut ke situ ya teman-teman ya nah teman-teman disini saya ada pohon tomat ini tomat biasa ya teman-teman ya ini udah mulai muncul ya ini bunganya ya ini lihat ini ini teman-teman nah kalau tomat ya berbunga begini teman-teman ini bolon saya buang ini ya tunas-tunas airnya seperti ini ya teman-teman ini nanti bakal kita buang ini ya nah kalau berbunga begini ini ini kita bisa kita gini-ginikan teman-teman kita goyang gini supaya dia nanti ini pun begitu ya supaya dia jadi buahnya banyak begini begitu ya teman-teman kita lanjut ke tempat yang lain ya teman-teman nah teman-teman ini adalah pare saya yang baru saya tanam sebulan ya saya gak tahu lupa saya karena itu ada ya di video saya yang lalu yang ini bekas lahan timun saya olah menjadi lahan pare ya ini sudah berbunga teman-teman ya alhamdulillah dan ini kemarin mati saya sisip lagi karena disini ayam mau masuk ya teman-teman ya ayo kita lanjut ke sebelah sana teman-teman nah teman-teman selama ini saya selalu menampilkan ini ya bunga ini ya di video awal ya ini adalah bunga selada romen ini bakal saya bibitkan ya kemarin saya sudah jadi ada bibitnya bahkan sudah saya semai kembali ya nah ini bakal saya jadikan bibit teman-teman di awal saya memang membeli ya membeli pesan selada romen tapi ini saya sudah punya bibit mandiri ya nah ini dia buah bibit saya ya nah teman-teman disini juga pernah saya tampilkan bunga ini ya ini adalah bunga kailan dan ini kita sudah punya bibitnya ya sebentar lagi ini tua mau jadi bibit ya saya buat ya jadi kita punya bibit mandiri ya teman-teman ya seperti ini nah disini ada tomat ini tomatnya tomat mawar ini juga tomatnya bibitnya dari hasil yang kemarin ya teman-teman nah di dekat batas pagar ini ini saya ini lahan tetangga ya ini saya kasih waring ini saya ada buah raspberry raspberry hutan ya ini sudah mulai berbunga teman-teman nah ya ini adalah raspberry hutan nanti kalau dia berbuah nanti saya videokan lagi oke disini saya ada zucchini zucchini golden ya itu dia buahnya teman-teman kemarin ada tapi dipatokin ayam jadi saya belum pernah makan nih buah zucchini sekali hari itulah saya makan ya ternyata rasanya manis seperti timun nah disini saya juga ada pohon cabai rawit ini banyak buahnya teman-teman ya ini saya buat sistemnya potong pucuk nah ini lihat buahnya gede-gede banget oke itu ada selada ini pohon selada saya dan itu adalah buncis kita jalan ke sana teman-teman nah ini adalah pare lagi ini juga ya banyak alhamdulillah buahnya ya alhamdulillah teman-teman ya tapi ini sepertinya sudah di hinggapin binatang ya kita wah nah ini ini sudah tidak jadi nih teman-teman bakal kuning ya nah ini juga pare tapi jenis pare ini beda yang ini adalah pare kata nah ini cuman pohonnya cuman satu juga teman-teman baru ini baru buah cuman satu ya ini dia batangnya kalau ini pare biasa ini juga pare biasa teman-teman banyak buahnya ya ini ini juga alhamdulillah buahnya banyak nah ini saya satu ini karena kita nanamnya sedikit-sedikit jadi semua tumpang sari ya disini saya ada bibit timun ini baru saya pindahkan semalam ya disini juga ada kecipir ya teman-teman ya kecipir nah ini dia alhamdulillah ya pohonnya ya banyak ya teman-teman ya tuh lagi nih jadi ini dia teman-teman pohonnya ya cuman sedikit paling juga cuman dua meteran jatuh kesini teman-teman disini saya ada pohon bawang ya ini bawangnya bawang putih teman-teman nah disini ada bawang merah ya teman-teman ya ini bawang merah saya lihat teman-teman nah tuh sudah mulai ada bawangnya teman-teman ya nih lihat teman-teman nih tuh ini teman-teman bawangnya umur 40 hari ya jadi masih lama untuk panen ya saya panennya di atas 60 hari biasanya bawang dua bulan sudah panen tapi nanti ini mau saya buat di sekitar 70 hari kita lanjut yang lain teman-teman disini ada strawberry ini ya di strawberry saya kita kesana ya ini juga ada strawberry dan ini buncis teman-teman ya ini buncis ini saya tebang sarikan strawberry dan ini adalah sawi rotus oke ya teman-teman teman-teman ini sayapnya pohon jeruk asam ya asam jeruk lihat teman-teman ini buahnya ada banyak ya ini satu rangkaian ada empat ini buahnya banyak teman-teman ya wow ini pohonnya rendah ya banget ya dari tanah tuh satu dua tiga ini baru tiga jengkal tapi buahnya masya Allah ya itu buah semua teman-teman oke kita lanjut ke yang lain teman-teman ini saya ada ini buah pepino dan ini ketika saya setek pepino ketika saya nyetek buah pepino ini saya ada buat video nyari teman-teman menyetek buah pepino apa judulnya ya sekarang sudah berbuah teman-teman ini dia alhamdulillah ya baru ini buahnya ya ini juga tapi ini belum saya kasih lanjaran ya kita lanjut ke sana teman-teman ya oh itu lagi ada pembuatan pelebaran jalan ya teman-teman jadi maaf kalau ribut karena rumah saya pas di depan jalan raya jalan lintas medan aceh ya nah teman-teman disini saya ketika nanam cabai rawit ternyata dari kompos-kompos yang kita pakai dia ada bibit tomat ya mungkin dari tomat saya yang lalu jadi ini sudah pada bunga jadi ya saya biarin aja saya tidak akan buang nah tidak akan buang ya nah ini juga jadi ini semua sudah berpada berbunga ya nah itu juga disini juga teman-teman daripada bunga jadi ini tidak akan saya buang oke teman-teman kita kembali ke sana ya baiklah teman-teman saya rasa cukup sekian dulu video saya kali ini yang hanya memperlihatkan kebun ya kebun di belakang rumah tur kita turin nih teman-teman sekalian saya update tanaman saya ya teman-teman ya baiklah teman-teman saya rasa saya harus undur diri sampai ketemu di video saya yang berikutnya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati